Saya menggunakan kuit cakar baja untuk geladang-geladang orang untuk tampak wartel, tampak brokoli, tampak-tampak cabai, cabai tomat. Karena kualitasnya lebih dalam, cara kerjanya lebih dalam, lebih rapi. Jadi orang kan kalau tanam wartel harus betul-betul dalam cara kerjanya. Jadi ya, itu semua ada di kuit cakar baja. Kalau pengoperasian cakar baja sangat mudah. Sangat mudah. Itu artinya ya, kita kerjanya ringan, cara kerjanya gampang dalam, tidak perlu diulang-ulang. Di samping kerjaannya lebih rapi, lebih dalam, lebih cepat, jadi cari uang pun lebih gampang. Tahan bagian gerdang, bagian bodi kuit cakar baja ini, berbandingkan dengan beberapa cakar saya yang saya sudah pernah gunakan, ini nomor satu, awet. Kuit cakar baja ini, daya tahannya pun oke. Begitu dari sil. Sil pun daya tahannya oke. Jadi kalau menggunakan kuit, onderdilnya paling lama tiga hari. Kalau meleset, mungkin ada dari minggunya paling lama lima hari, sudah datang.